Intro Jadi kalau dilihat ajaran kancer Nabi Muhammad SAW lengkap semuanya Urusan apapun semua sudah diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW Tinggal niru, gampang nopo boter Niru itu gampang atau susah Gampang mau ada contohnya tinggal nih niru Tapi nyatanya kita suruh niru ngeyel nopo niru Ngeyel Termasuk diantaranya diajari Kalau pagi baca solawat 10 kali Kalau sore baca solawat 10 kali Saya itu kalau pagi nageh anak-anak saya Solawat pagi mana? Sudah belum? Solawat pagi, solawat pagi Kalau sore ya tak ingetkan Solawat sore, solawat sore Solawat sore mana? Solawat sore Solawat pagi, solawat sore Solawat pagi, solawat sore Nah orang zaman sekarang udah ayo tangi Sekolah online, ayo tangi sekolah online Masya Allah Sekolah online dua opiak-opiak Tapi solawat gak disuarakan oleh orang tua Akibatnya apa? Anaknya gak kenal kanjeng Nabi Muhammad SAW Bahkan nanya, solawat itu apa? Saya ini umur 46 tahun Masih dapet pesan di whatsapp Pesan di whatsapp dari masyarakat yang belum paham Solawat itu apa? Solawat itu apa? Ini kan sesuatu yang sangat menyedihkan Sampai umat kanjeng Nabi Muhammad SAW Gak paham Solawat itu apa? Apa? Padahal kalau kita ini udah baca solawat Sering baca solawat Jaminan selamat dunia, selamat akhirat Sebagaimana disabdakan Nabi SAW Siapa solawat pagi 10, solawat sore 10 Pasti dapet syafaatku Gampang gak ya? Rasul gak nyuruh kita solawat 1000 Gak nyuruh 2000 Standar minimal 10 Tapi yo kebangatan Kalau kita cuman pegang itu aja yo kebangatan Itu standar ini minimal 10 pagi 10 sore Alhamdulillah di Indonesia kan Masyarakatnya kita-kita ini doyan solawat Didik-didik solawat Solawat Dikit-dikit solawat Mau azan ya solawat Ya, mau azan itu solawat Solawatan dulu Baru A Azan Mau komat Solawat Baru ko Komat Semua diawali dengan solat Solawat Alhamdulillah di negara kita Cuman ini kalau gak kita ajarkan ke anak-anak kita Bisa hilang Kebiasaan Bapaknya ini bisa hilang Padahal berkat solawat itu Semua akan mudah didapat Berkat solawat Semua mudah didapat Kenapa? Karena solawat ini Amal yang menjadikan Allah Mau ngelawatin kita Siapa yang solawat Kepadamu Satu kali Aku bersolawat Kepadanya Sepuluh Sepuluh kali Saya mau ngasih contoh yang praktek saja Mugi-mugi Saya bisa praktek Dengan sakit praktek Amin ya Dikatakan Siapa yang waktunya habis untuk solawat Solawat terus Sampai gak sempat dungu Gak sempat minta Waktunya habis Solawat terus Maka Rasul menyatakan Kalau begitu Yang jadi pengenmu dikasih sama Allah Dosa-dosamu diampuni Allah Dua ya Yang kamu inginkan dikasih Dosa-dosamu Dihapus Syaratnya satu Solawat terus Ya solawat terus Terus Sekarang coba dicek Contoh Poro Kiai Poro Habbaib Ulama-ulama Yang istiqomah Di jalan Amal Soleh Cubi ditingali Satu wajahnya Fotonya Para Habbaib Dan Poro Kiai Itu ya Bukan fotonya Artis-artis Yang pakai di make up Macem-macem Wajah apa adanya Betul ya Apalagi zaman dulu Seadanya kamera Cepret Sekarang kamera ini Tergantung merek handphone Semakin oke handphonenya Semakin ganteng wajahnya Betul tuh Betul tuh Dari pengetahuan Pakai ilmu Namanya aplikasi Begitu ketemu yang asli Tertipu oleh aplikasi Kaget setengah mati Jebulannya Welah Erah-erah Ya Cerawatnya banyak Tapi gak kelihatan Tertipu oleh aplikasi Nah Apa ini Rahimu Rahimu Allah Poro Kiai Poro Habbaib Kalau kita lihat fotonya Biasa-biasa saja Tapi semakin dilihat Semakin asik Tengah asik Asik Aduh Aneh loh Sawang tambah Tengah mati Tambah enak Semakin dilihat Semakin enak Ada apa Jawabannya sederhana Lalu hidupnya Solawat Terus Kesana Solawat Kesini Solawat Solawat terus Nah karena solawat terus Disolawati Semua Allah Dikasih rahmat Semua Allah Wajah yang dapat Rahmat Beda dengan wajah Yang gak dapat Rahmat Bayangkan Seorang suami Udah Solat Tidak Ya Solawati Tidak Kemudian Orangnya juga Nyebelin Itu istri Kalau lihat Walaupun ganteng Kan hati ini pegel Bu Boleh saya nanya Bu Pilih mana Bu Suami Wajah jelek Menyenangkan hati Atau Wajahnya Tampan Tapi Megel no hati Nah Mesti gak iyal Mesti gak iyal Oh pertanyaannya Cuman dua Kok jawaban nomor tiga Pilihannya itu Cuman dua Gak ada C A Suami Tampan Menjengkelkan B Suami Wajah Buruk rupa Menyenangkan hati Pilih yang mana A atau B A atau B Mesti C Yang C Candai Dewi Gitu kan ya Yang C Sesuai Keinginanku Sendiri Bu Saya kasih tau ya Gak ada judulnya Suami Menyenangkan hati Kok wajahnya Gak tampan Gak ada Wajah itu kan Pandangan tergantung Hatinya Jenengan Hati kita Kalau hati kita Seneng Welek Disawang Gati Ayu Welek Disawang Gati Ganteng Kalau hati Seneng Kalau hati gak seneng Habib ganteng Seperti ini Jadinya Welek Disini juga Sama Habib ganteng Seperti ini Kalau Megel no hati Pegel hatinya Welek Gak mau lihat Betul ya Tapi kalau Habibnya Jelek Seperti ini Nyenang no hati Jelek Seperti ini Nyenang no hati Jelek Seperti ini Ya bu ya Jelek Seperti ini Nyenang no hati Disawang Ganteng Masya Allah Masya Allah Seneng hatinya Berarti Kuncinya hidup Dimana Saya mau Tanya lagi Pemirsa juga Mau nanya Manjenengat Makanan Enak Tapi hati Tidak enak Jadinya enak Atau gak enak Gak enak Betul Makanan Tidak enak Hatinya enak Jadinya apa Gak enak Ya tetap gak enak Makanan gak enak Makanan gak enak Tapi hatinya Enak Tetap gak enak Tapi lain Biasa Biasa Saja Makanan Yang biasa Tapi hatinya enak Jadinya apa Wenak Luar Biasa Wenak Orang lain heran Biasa Wenak Yang bedakan Hati Lihat gimana Caranya ini Punya hati Yang enak Benat ini Benaki Caranya Bagaimana Hati saya Enak Caranya bagaimana Di Jogja itu Ada sate kelada Ya Betul ya Terkenal Di berapa wilayah Di Jogja Ada sate kelada Kelatak Kelataknya enak Tapi kalau hatinya Enggak enak Jadinya gimana Yang disalahkan Kelatak Kelatak kok Orang enak Yang sebelahnya Orang enak Ternyata Masalahnya hati Bukan masalah Kelatak Gimana caranya Biar hati Enak Simple Coba dicek ya Boleh dicek Kalau jenengan Baca sejarahnya Poro ulama itu Poro kiai Itu kok Solawat Seratus kali Enggak masuk akal Poro kiai itu Hidupnya Didik-didik Solat Solawat Jadi mirip solawat itu Paling sedikit Kalau poro kiai itu Seribu kali Itu paling dididik Tiap hari Seribu kali Lan jenengan Masya Allah Coba dicek Bu Bapak Solawat kita Satu hari Berapa kali Mau dipoksa aja Enggak solawat Salwa Al-Nabi Salwa Al-Nabi Harusnya kan begitu Betul kan ya Ada yang teriak Solu al-Nabi Semak Allah Salim Salim Al-Ali Coba nanti Kalau Suami-suami praktek ya Coba suami-suami praktek Waktu istrinya Pas mau marah Terus nengang bilang Solu al-Nabi Kira-kira istrinya Solawat apa tambah Orang Orang urus Yang marah Ini udah dipaksa loh ya Solu al-Nabi Orang urus Ocok Gua solawat Ocok Gua solawat Masya Allah Saya jelek-jelek begini Pernah diajak ziarah ke Mesir Ketempatnya Imam Syafi'i Madhab saya kan Syafi'i Ya Prohabai-prohabi Kan madhabnya Syafi'i Saya ziarah ke tempatnya Imam Syafi'i Terus saya lihat di Mesir itu Di Cairo Kok mobil Banyak yang jelek Satu padang pasir Kena beleduk terus ya Indonesia kan mobil Mesin Apa Tempat cuci mobil Laris ya Karena mobil motor di Indonesia itu Pakai sabun Pakai Penggilap Dan lain sebagainya Kita yang mandi Mungkin jarang pakai sabun Mobilnya Sabunnya lebih mahal Dari majikannya Motornya itu Biaya mandinya Lebih mahal Daripada yang punya motor Kan begitu Kita di Indonesia Merawat benda Nah di Mesir Saya lihat mobilnya kok jelek-jelek Terus besok-besok Dan saya lihat Ada beberapa kecelakaan Ketika saya jalan itu Ada kecelakaan Biasa senggol-senggolan gitu Saya nanya sama yang buncengkan Saya waktu itu Saya naik motor Saya sering jalan-jalan Naik motor mahasiswa Indonesia di sana Eh disini kok mobil Besok-besok semua Kenapa? Jawabannya Biasa babe Senggol-senggolan itu biasa Nah kalau di senggol gimana? Ya ngamuk babe Terus ya turun dari mobil Terus gimana? Cuman orang sini itu aneh Anehnya bagaimana? Turun dari mobil itu Kalau lagi Lagi seru-serunya Saling marah Saling marah Kok buat tabrak nih ngopo? Marah gitu ya Lewat satu orang yang melihat Ngucap Itu keduanya langsung Salaman bubar Hajim toh Oh tabraan Di sholawati langsung Gak si doh Tuh Apa kerah Gak jadi berkelahi Gak jadi marah Langsung salaman Sama yang lain Dah Poduk-poduk mati kancik nabi Allah Dan mobilnya Besok Yolah ditandak no Ya besok begitu Besok satu Besok dua Biasa seperti itu Cuman menariknya Kena sholawat Mandek semua Kok iso ya? Lawang kita ini sambil duduk Sholawatan iso tukaran Goro-goro Suan Makanya Di antara hikmahnya korona Wa min hikamil korona Ya di antara hikmahnya Covid-19 ini hikmahnya Dulu itu ada perbedaan pendapat Saya dengar ini ilmu dari seorang polisi Yang ceramah di depan saya Masya Allah Dulu itu ada perbedaan pendapat Antara jamaah kalau sholat Yang satu Ngejak kaki sebelahnya Ada apa? Harus Harus Sampai ngejak Ada ya? Yang satu Kalau NO kan Wajar-wajar saja Ya rucuk renggang titik Gak masalah ya Jangan nih Ngejak rucuk rapat-rapat Ada Wajarnya Begitu kena covid Sofi direnggang Nggak 1 meter setengah Gak ada yang protes Betul ya? Itu covid itu jadi hakim Jangan beda pendapat lagi Sofi 1 meter setengah Rucun Masya Allah Rucun Dibawa dalilnya para ulama Nggak bisa rucun Kasih covid renggang ya Luar Luar biasa Dulu Orang Jawa ini Diajari simbah-simbahnya Leluhurnya Orang Jawa ya Di luar Jawa saya Nggak paham Saya kan tinggalnya ya di Solo Paham ilmunya orang Jawa Jenengan kan ya Mugi-mugi paham Paham Boten? Paham Boten percoyok Coba saya tes Boleh Siapa yang di rumahnya Punya bokor angkat tangan Tau bokor enggak? Bokor aja enggak tahu Ngunung aku Jawa Bokor-bokor Tau bokor Tempat dari kuningan Biasa diisi air Terus dikasih bunga mawar Dan melatih Tau enggak bu? Oh pernah lihat Dulu simbah punya Nah terus Saya kini di Jol Putune Punya simbah punya Cucuknya yang Ju Jual Betul ya? Dan nanti saya akan jelaskan Bokor Sekarang saya mau lihat Ilmunya orang Jawa Dulu tuh simbah tuh ngajari Kalau mau masuk rumah Depan rumah tuh dikasih Padasan Betul? Orang Jawa tempuh dulu Setiap rumah Di luar ada padasan Kalau mau masuk rumah Diajari Cuci tangan Cuci kaki Ya minimal itu kan Buang sawane Sawane Dalan Betul? Buang sawane Dalan Cucuknya Rodok keminter Ngaji di masjid Diajari entah siapa ya Pulang-pulang ngomong Musrik Simbah musrik Percaya demit Sawane Dalan Dalan ga ono sawane Ya dalan Dalan ga ono sawane Eh setelah Berapa puluh tahun kemudian Didatangkan Corona Sama Allah Ta'ala Masuk Corona Begitu masuk Corona Bukan cuma di depan rumahmu Ya Dimana-mana dipasangi Wastafel darurat Padasan darurat Di setiap tempat Mau masuk mal Ayo Wujik sih Ya betul kan ya? Mau kemana? Harus cuci tangan Cuci tangan Harus itu Harus Buang sawane Dalan Yaitu Diantara sawane Dalan Al Corona Wal Covid Dibuang dengan cuci tangan Makanya Orang Jawa itu Nggak kaget Cuci tangan Ah biasa mas Simbah rien pun Ngaten Lerah sepoten Makanya itu Pertahankan Itu ajaran yang baik Dari simbah-simbah kita Leluhur orang Jawa Uri Piresik Sudah diajarkan Seperti itu Jangan kaget Jangan diangkat Kok ruwet Orang ruwet Kita saja yang sudah meninggalkan Ajaran leluhur Nabi Sasala mengajarkan Setiap kali Mau makan Disuruh cuci tangan Mau makan Disuruh cuci tangan Disuruh kita Berulang kali Wuduk Dajididul Wuduk Ajaran Nabi Muhammad Sasala Tahu nggak janji Nabi Siapa yang rajin cuci tangan Kalau mau makan Dijauhkan kefakiran Dari dirinya Dados Resep sugi Kalau mau makan Cuci tangan Insya Allah Nggak fakir Nah kalau jenis kan Rezeki seret Tidak nono Kalau mau makan Nggak pernah cuci tangan Rezeki seret Mau makan Nggak pernah cuci tangan Nanti dari sini Kalau mau makan Cuci tangan Kenapa Ben Rezeki ini Jembar Ini ajaran Nabi Muhammad Sasala Nah dulu Simbah Boleh saya Bahas Bab Simbah Rin Ya nanti Bab yang lain Gampang Mohon saya ngaji Maksimal 30 menit Ini baru 25 menit Betul Mas 28 Udah lebih Bahkan Ya 28 menit Botong Kraus 28 menit Ya buat jenengan Yang duduk disini Saya dari Suruh Sampai disini Kan yang lumayan kerosoh Ya Sama-sama kerosoh Dilarang ngaji Sampai malam-malam Masih masa-masa Covid-19 Ya Ngajinya secukupnya Berkah Sampai nanti Semua Betul-betul Nur Normal Kita bisa Normal Senormal Nur Normalnya Alhamdulillah disini Jaga jarak Berlangsung dengan bagus Ya jamaah Saya lihat Rajin pakai masker Alhamdulillah Ya prokes ini Betul-betul Terlaksana dengan Ketat Saya lihat tadi Banyak juga Yang sudah cuci tangan Ya Entah dimana Wallah Sudah cuci tangan Alhamdulillah Dan udah ini bisa ditiru Di tempat-tempat yang lain Prokesnya ya Prokesnya Alhamdulillah Saya kan ya prokes Tetap Kalau ngomong ya dicopot Nanti kalau saya ngomong Gak dicopot Pada gak paham Habibnya ngomong Ngomong apa Simbah itu Masya Allah Orang Jawa Tempodu Itu ajarannya Indah luar biasa Bu Badi tangga sih bu Jalan kan pengawasan Angsal Nopo Angsal Nopo Yang keras Snek Zaman no itu Jawabannya Angsal Nopo Snek Snek itu Kalau salah ngucap Ular Iya kan Salah ngucap Jadi ular Bahasa Inggris Nah ini Anak sekarang ditanya Dapat apa Dari pengajian Snek Snek Kalau Simbah dulu Gak pernah Ngomong Snek Berkatan Nopo Berkatan Karena orang Jawa Suka Baroka Jadi ngomongnya Juga bagus Berkat Itu apa Snek Berkatan Berkatan Kenapa Berkatan Semua kalimatnya Itu indah Berkatan Coba lihat tuh Simbah ya Simbah Simbah kan luar biasa Cerdasnya Buk Buk Kalau ada Anak nakal Dulu Simbah Bilangnya apa Saking Saking Lali Ajarin di Simbah Diam semua Bocah kok pinter Iko yang ngono Betul kan ya Bocah kok pinter Iko yang ngono Bocah kok pinter Iko yang ngono Kalau udah pinter Iko yang ngono Mesti beling tuh Tapi disebutnya Pinter Nakal Disebutnya pinter Kenapa Karena ucapan orang tua Itu doa Jangan ngomong Yang jelek Ngomong Tingkah polanya Beling Wah Ngeselin Ucapannya Pinter Masya Allah Pinter Marahnya sama anak Nah Bocah kok pinter Awang mulia Nah Pinternya Walaupun semua Tapi ngomongnya Pint Pinter Itu Simbah Sebab ucapan orang tua Itu Jadinya doa Nah bagaimana caranya kita bisa Punya hati Seperti Simbah Simbah terdahulu Punya pikiran Seperti Simbah Simbah terdahulu Jawabannya simple Jadikan diri kita ini Full rahmat Dapat rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala Gimana caranya biar dapat rahmat Cara yang paling gampang Perbanyak Solawat Ya Perbanyak Solawat Solawat Solawatnya gimana Sakarpu Sementing asal Ucap solawat Sallallahu ala muhammad Sallallahu alaihi wa sallam Solawat Ya Nabi Salam Alaika Ya Rasul Salam Alaika Ya Habib Salam Alaika Salawat Salawat Salam Salawat Salam Salam Salatullah Salam Allah Ala Taha Rasulullah Salatullah Salam Allah Ala Ya Zid Habib Salawat Salam Sakarpu Sementing ucap Salat Salawat Orang yang rajin Salawat Itu dijamin Dapat syafaat Artinya Syafaat Itu apa Nah ini yang Masa jelaskan Singkat padat Mugi-mugi Manfaat Amin Syafaat Itu artinya Pertolongan Menah Itu juga artinya Pertolongan Bahasa Arab Itu syafaat Sama ianah Beda Ianah Itu pertolongan Kalau syafaat Itu seseorang Yang menggunakan Kekuatannya Yang dimiliki Posisi yang dimiliki Memperjuangkan Apa yang kita inginkan Itu namanya syafaat Contoh Saya deket Sama Pak RT Jenengan Butuh Tanda tangan Pak RT Untuk Nikah Ngurus surat nikah Butuh Tanda tangan Pak RT Tapi Pak RT Ditemui kok Susah Gak ketemu Ketemu terus Tahu Saya deket Sama Pak RT Jenengan Ngomong Bok Tulung aku Ben Isok ketemu Pak RT Gampang Terus langsung Tanda tangan Solong saya ditulungi Maka saya ngomong Sama Pak RT Pak RT Tolong tuh Tetangga saya Butuh tanda tangan Gimana caranya Biar cepat Pak RT ngomong Ya sudah Ayah Habib Bawa sini Kertasnya Tinggal saja Nanti saya tanda tangan Saya yang ngomong Begini sama Pak RT Saya namanya lagi Memberikan syafaat Kepada tetangga saya Yang butuh tanda tangan Itu namanya syafaat Syafaat Modalnya Tonggo saya Cuman ngomong Tulung Betul ya Tulung Terus yang capek Siapa Pak RT Nya enggak Tanda tangan Sing marah nih Pak RT Saya Saya yang capek Capek Lelah-lelah Berjuang Agar ajakmu Butuh tanda tangan Ben Beres Nah saya yang Memperjuangkan Kebutuhanmu Itu namanya Lagi memberikan syafaat Syafaat Jelas Nah sekarang Saya Butuh selamat Di kuburan Nah kalau Dihitung amal saya Kok enggak cukup Maka saya butuh Syafaat Kanjeng Nabi S.A.W. Untuk ngomongi Malaikat Malaikat Tulung Yang satu ini Jangan disiksa Nah kalau Yang ngomongi Kanjeng Nabi S.A.W. Malaikat Sudah diperintah Apapun Katakan Kanjeng Nabi Turuti Siapa yang merintah Allah S.A.W. Berarti Kalau kita Pengen selamat Di kubur Caranya Gimana Gampang Minta Tulung Kanjeng Nabi Muhammad S.A.W. Agar nanti Menjamin kita Tidak disiksa Malah Malaikat Berarti Kita harus Kontakt Nabi Muhammad S.A.W. Kita rayu Nabi Muhammad S.A.W. Biar Kenal sama kita Paham sama kita Sehingga Kalau kita Butuh Apapun Kanjeng Nabi Yang nanti Minta sama Allah S.A.W. Itu namanya Kita dapat Syafaat Nabi Muhammad S.A.W. Rasul Menyatakan Nanti Di hari Kiamat Waktu ruwet Ruwetnya Segala sesuatu Ada Tiga kelompok Manusia Yang bisa Berikan syafaat Yang pertama Yang kedua Yang ketiga Nomor satu Nomor satu Para nabi dan Rasul Dari semua Nabi dan Rasul Syafaat Terbesar Milik Nabi Muhammad S.A.W. Kemudian Para ulama Dari seluruh Ulama Syafaat Terbesar Ulama Nabi Muhammad S.A.W. S.A.W. Kemudian Setelah itu Para syuhad Para syuhada Kalau di akhirat Saja ruwet Para nabi Ulama Syuhada Diizinkan Memberikan syafaat Apalagi Cuman Urusan Dunia Paham? Kalau akhirat Saja susah Ditulungi Apalagi Cuman Urusan Dunia Maka Untuk urusan Dunia Kalau kita Dapat syafaat Ganjeng Nabi S.A.W. Selesai Beres Semuanya Gampang Kalau dapat syafaat Nabi Lalu Dimana Biar Nabi Berkenan Memberikan syafaatnya Segera Kepada kita Gak masuk Antrian Yang paling Berakang Yur Salawatnya Yang banyak Sebab Nabi Bersabda S.A.W. Akrabukum Ilaiya Manzilat Dan Yomel Qiyamati Akrabukum Alayya S.A.W. Di antara Kalian Semua Kelak Di hari Kiamat Yang paling Deket Sama Aku Adalah Yang paling Banyak Salawatnya Dan terus Semua ini Sama saya Sama warga Jogja Warga Solo Nanti Di hari Kiamat Antri Pengen Ketemukan Nabi Muhammad S.A.W. Antri Berdasarkan Urutannya Itu nanti Yang paling Deket Sama Nabi Yang dipanggil Sesuai Banyak Salawatnya Yang satu Hari Salawatnya 10.000 Kali Itu Sob-sob Depan Yang satu Hari Salawatnya 10 Kali Munggo Jenengan Terwing Ging Rien Sesuai Prestasi Masing Semakin Banyak Salawatnya Semakin Dekat Dengan Nabi Muhammad S.A.W. Kemudian Dijamin oleh Nabi Siapa Yang bagus Akhlaknya Paling Dekat Dengan Nabi Muhammad S.A.W. Berarti Siapa Yang banyak Salawat Akhlaknya Akan Bagus Itu Sudah Pasti Siapa Yang banyak Salawat Akhlaknya Pasti Bagus Sebab Nabi S.A.W. Menjamin Siapa Yang Akhlaknya Bagus Dia Paling Dekat Dengan Aku Siapa Yang Paling Banyak Salawat Dia Paling Dekat Dengan Aku Digabungkan Dua Hadit Ini Berarti Yang Dekat Dengan Nabi Dia Yang Salawatnya Banyak Yang Akhlaknya Bagus Dan Itulah Jaminan Siapa Lakin Salawat Akhlaknya Akan Jadi Bagus Nah Pertanyaannya Kok Bisa Salawat Ini Terus Jadi Kita Dikenalkan Nabi Muhammad S.A.W. Alhamdulillah Kita Bersyukur Ada Teknologi Handphone Dan Whatsapp Ini Membantu Saya Untuk Menjelaskan Dengan Mudah Bu Maaf Yang saya Panggil Ibu Ibu Karena Di Belakang Sendiri Ya Bu Gajah Whatsapp Oh Zaman Online Gak 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 Termasuk Manusia Yang Masya Allah Zaman Sekarang Ini Kan Siapapun Dipocok Dipinggir Mana Gitu Pegangannya Hand Mainannya Itu Mengomong Juga Gak Enak TikTok Ditontok TikTok Saya Itu Kan Rizy Orang Zaman Sekarang Di Game TikTok Game TikTok Apa Gak Punya Hiburan Yang Yang Lain Saya Cari Anak Engklek Udah Gak Ketemu Bu Engklek Bu Masih Ingat Engklek Masih Kapan Terakhir Engklek Sama Suaminya Saya Engklek Engklek Cuman Tuk 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 Capek Udah Nggak Kuat Ngos Ngosan Engklek Coba Besok Pagi Anaknya Diajari Engklek Mungkin Adik Adik Ini Nggak Paham Engklek Itu Apa Dia Tau Engklek Itu Apa Apa Coba Terakhir Ayo Coba Siap Oh Ya Pinter Masya Allah Masya Allah Pinter Apa Namanya Jogja Jirawan Ternyata Engklek Masih Terpelihara Disini Saudara Saya Udah Nanya Sama Banyak Orang Engklek Udah Nggak Pak Paham Engklek Itu kan Olahraga Yang Menyenangkan Permainan Sekaligus Olahraga Betul kan Yang menyenang Menangkan Terhibur Dan sebagainya Tapi semua Pekanya sekarang Handphone Mainnya game Ya Mainannya adalah Game Nah ini Whatsapp Saya ambil contoh Whatsapp Handphone saya Contoh mas itu Handphone Nah Ini handphone ya Nah ini handphone ini Kalau Saya udah simpen Nomor disini Saya simpen nomor Misalnya Seribu nomor Nomor jenengan-jenengan Ada seribu Saya simpen Terus jenengan kok Kirim Whatsapp ke saya Muncul enggak Namanya Muncul kan Anton Abdullah Ali Sulaiman Saya cari nama Sulaiman Itu sekarang udah longkok Jarang orang ngasih nama Sulaiman Sekarang Betul Jarang terdengar Sulaiman Padahal Nabi Sulaiman Itu kan enggak kurang sugi Katanya pengen punya anak yang sugi Tapi ngasih nama Sulaiman Kak Botol Sulaiman Orang Sulaiman Banyak enggak pakai nama Sulaiman Kan dia mirip-mirip gitu kan ya Sebutannya Nah Itu di Area makam Nabi Muhammad S.A.W Allah tugaskan Malaikat khusus Allah tugaskan Malaikat khusus Yang malaikatnya itu Dikasih Kalau saya punya handphone Malaikatnya Mirip entah teknologinya apa Teknologi langit ya Dibawa malaikat Isinya itu Daftar nama seluruh makhluk Dari zaman Nabi Adam Dan sampai hari kiamat Sudah ada di tangan malaikat Ini database yang luar biasa ini Ya Peduli lindungi kalah Kalah Ini database malaikat Nama dan track GPSnya itu Enggak pakai Sinyal lemot Enggak ada Enggak bisa di Diota AT ini Daftar malaikat Jadi Begitu Ada yang bergerak Bersolawat Allahumma Salli Ala Sayyidina Muhammadin Ini baru Ucap Allahumma Salli Kan mulutnya yang telat Kalau hatinya kan sudah ya Kan mulut itu kan kalah sama hati Hatinya udah Solawat Mulutnya telat Mulutnya baru Allahumma Itu di catatannya Malaikat langsung Kenting Bulan bin Bulan Bulan bin Bulan Bulan Anaknya Bulan Bersolawat pada Nabi Muhammad Sallam Lokasinya disini Jam sekian Datanya lengkap Malaikatnya ngomong ke kanjeng Nabi Muhammad Sallam Ya Rasulullah Bulan bin Bulan Ada di Jogja Dia lagi bersolawat padamu Sebanyak sekian Itu laporannya lengkap Terus kanjeng Nabi jawab Untuknya juga Solawat dan salam Allahumma Jadi kalau kita satu hari Solawat seribu kali Berarti satu hari kita Dilaporkan pada kanjeng Nabi Muhammad Sallam Nah kalau satu hari Dilaporkan kanjeng Nabi Seribu kali Istiqomah kita Satu tahun Solawat terus Gak usah bingung Hajat dunia Belum sempat mikir Keturutan Kenapa kanjeng Nabi Siap ngasih syafat Siap ngasih syafat Makanya Porokiyahi Kalau dilihat Jangan nanti Mireng Solawat Nariyah Solawat Nariyah Solawat Munjiyah Dulu Porokiyah itu Kalau ada santri Punya hajat Gak repot-repot Nariyah 4444 kali Baca Tapi santri dulu loh ya Santri dulu Santri dulu Sendikodawo Yai Santri sekarang Nawar Yai Niki kontan Nopokredit Masya Allah Maksudmu Maksudmu Saya ini Sekali duduk Selesai Atau bisa Diangsur Atau bisa Diangsur Kiyah ini Rodok Habibnya sama Kiyahnya ngeluh Santri zaman Saiki Digai Sanggampang Solawat Gampang Timbang Ruwet Duduk Duduk loh ya Gak keliling Kemana-mana loh Bukan disuruh Miber Ngalor Ngidul Ngitan Duduk Kamu duduk Solawat Nariyah Baca Ijek Nawar Kontan Nopokredit Sakit Diangsur Maksud Solawat Ditawar Sinteng Orangnya Hadir Nggak Ngaku Masih Ditawar Bisa Diangsur Nggak Untungnya Kan ya Para Abaib Dan Nopokya Itu Mengikuti Perkembangan Zaman Karena Zaman Angsuran Solawatnya Pun Boleh Diangsur Tapi Ada Tanda Bintang Kecil Di bawah Kadang Nggak Disebutkan Hajatmu Diangsur Pengen Beli Mobil Solawat Nariyah Di Baca Nariyah Bacanya Diangsur Allah kasih Juga Diangsur Untuk Banese Karena Lumayan Dapat Kuncinya Dulu Lumayan Kok Nggak Dapat Dapat Salah Kunci Sudah Dikirim Orang Wangep Nah Kunci Dulu Dikirim Lakan Kamu Angsur Datangnya Juga Hajatnya Berang Berang Tapi Beda Orang Dulu Solawat Nariyah 4444 Kali Itu duduk Di rumah Tidak Akan Pergi Sebelum Selesai Dan setelah itu Ya wujud Kobun Selesai Kita coba Disuruh Solawat Nariyah 4444 Kali Jawabannya Apa Ada Solawat Yang Lebih Mudah Ditawar Model Santri Zaman Sekarang Kiyai Habib Ditawar Amal Soleh Ditawar Yaudah Munjiyah Berapa Kali Munjiyah 1000 Wah Roto Endeng Bunyi Versi yang pendek Lagi Yang lebih pendek Ada Munjiyah Bunyinya gini Kedawan Yang lebih pendek Nah ini orang-orang Model begini Pantes hidupnya Susah Kenapa Keset Pantes hidupnya Susah kita ini Kenapa Males Males Kenapa Yang lain Kok hidupnya Enak Karena gak males Ini udah dikasih Yang jampang Malesnya Luar Luar biasa Siapa Kita Makanya kita Rubah Yuk Kalau diajari Porok Kiyai Munjiyah Lakoni Nariyah Lakoni Seperti orang dulu Orang dulu Tidakannya luar biasa Saya masih menangi Mbak Omar Syahid Mbak Omar Tumbu Pacitan Pernah denger kan Mbak Omar Syahid Rahimahullah Mbak Omar Tumbu Panggilannya itu ya Mbak Omar Tumbu Disebut Mbak Omar Tumbu Karena beliau itu Berhasil membangun Sekian Mesjid Di setiap Desa yang didatangi Dengan jualan Tumbu Jualan Tumbu Buat sendiri Tumbu Dijual Karena beliau Jualan Tumbu Bangun masjid Lama-lama Ada yang bantu Setiap Biasa Rambung Satu masjid Beliau pindah Jalan ke desa yang lain Selama 40 tahun Jalan kaki Keliling Indonesia Tidak pernah pakai sandal Sampai akhir hidupnya Tidak pakai sandal Tapi mujahadahnya itu Jalan kaki Jalan kaki keliling Indonesia 40 tahun Itu pindahnya kampung Kalau sudah terbangun Satu masjid Baru pindah ke kampung Yang lain Itu Mbak Omar Syahid Saya waktu Beliau umur Bapak umur 107 tahun Waktu umurnya 103 tahun 104 tahun 105 tahun Saya nanya Sama beliau Mbak Wirit jenengan Nopo Di antara Wiritnya itu apa Saya penasaran Karena umur Segitu Saya pernah Ceramah di Pacitan Jam 1 malam Dulu ya Dulu jam 1 malam Beliau itu duduk Di samping saya Saya lihat tidur Tidur Berapa bulan Kemudian Saya ke Pacitan Soan ke rumah Beliau Apa kalimatnya Beliau Ceramahmu pas nengaloran Kaya apa Ceramahmu pas nengaloran Kaya apa Disebutkan Diceritakan Ceramah saya 3 bulan yang lalu Padahal beliau tidur Di samping saya Sementara saya yang ceramah Udah lupa Ceramah saya Keingetannya luar Biasa Sehat badannya Gak pernah pakai sandal Diundang Zaman dulu Sama presiden Untuk ke istana Di masa Apa namanya Kehidup beliau kan Masih Zaman presiden Yang terdahulu bukan Di masanya Pak Jokowi Di pacokan Sekarang ya Mbak Umar sudah Sudah seder saat itu Nah ini Waktu presiden yang terdahulu Mulai zamannya Pak Harto Dan seterusnya Beliau sebagai ulama Kadang diundang ke Ke istana negara Untuk Surudumo Nah itu naik pesawat Itu satu-satunya orang Yang naik pesawat Gak pakai sandal Ya Mbak Umar Masuk bandara Gak pakai sandal Pakai tungketnya Itu ya Mbak Mbak Umar Syahid R.I.M.A.H. Saya nanya Mbak Wirit jenengan Nopo Wah Salah satunya Apa itu Majmuk Tau Majmuk kitab Majmuk yang kecil itu Majmuk Syarif Tau kan Nah itu seluruh isinya Majmuk Syarif itu dibaca Dan amalan yang ada disitu Diamalkan semua Tiap hari Termasuk di Majmuk Syarif itu Ada baca Yasin 41 kali Kalau hajat mokok Kok pun Mbak Umar itu Kalau habis isa Duduk sebentar Baca Yasin 41 kali Kalau belum selesai Tidak pindah Itu tiap hari Jangan lakonono Ya jadinya Mbak Umar Syahid Ya Gak golek Rejeki Dia Oya Oya Rejeki Karena dunia Gak ada di hatinya Punya duit Sama kertas Itu podowai Kalau kita kan Kertas merah Sama biru Udah beda arti Betul ya Dikasih suami Merah 5 Sama Ijo 10 Pilih mana Merah 5 Kalau Suaminya Ngasih uang 2000an gitu ya 10 Tiap ngasih uang 2000an 10 Istrinya bilang apa Terima kasih Atau Redok Mayido Oh Mayido Gak pake rotok lagi ya Mayido Tapi kalau merah 200 lembar Kira-kira gimana I love you sayang Serengnya luar Biasa Wajar Kita masih bedakan warna Kalau Mbak Umar Gak pernah bedakan Duit Bik kertas Sama dengan Sama Duit 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 Kertas Duit Kertas Ya kertas Gak ada di hatinya dunia Datang seorang ibu-ibu Ke rumah beliau nangis Mbak Tolong didoakan Kenapa Sapi saya ini berangkat Sapinya nyampe Duitnya gak sampe Ditipu sama orang saya Sapinya sampe dikirim Tapi duitnya gak dibayar Sampai sekarang Hampir 100 juta Mbak itu totalnya Mbak Tolong doakan Mbak Saya tertipu orang ini Jawabannya Mbak Umar Alhamdulillah Syukuro Demantangkusti Allah Lah yang curhat Ya lo toh kaget Lalu ditipu Kilangan puluhan Yuta kok Suruh Syukur Kok syukur Bribun Mbak Nangisnya mandek seketika Kaget soalnya Gak jadi nangis Maka saat itulah Mbak Umar bilang Ya syukuro Alhamdulillah Kamu itu dijadikan Orang yang tertipu Bukan dijadikan Seperti dia yang penipu Berarti awakmu Wongabe D.E.S. ngelet W.S. ngabe Syukuro Alhamdulillah Jadi Wongabe Masya Allah Nasihat model begini Ini masih ada gak sekarang ini Longkoh Betul kan ya Yang ada Melu Maido Wah gendeng gak Gendeng gak Sopo gak Ya kita-kita ini Ikut Maido yang nipu ya Ikut mencacimaki yang nipu Gak Gak nyolusikan hati Tapi kalau porogiai Masya Allah Hatinya disolusikan Syukur dulu nih Kamu lagi ditunjukkan sama Allah Kalau kamu orang baik Dengan melihat Dia itu orang yang jelek Orang yang menipu Yang gak iman sama Allah Dengan baik Imannya lagi Anjlok Maka bersyukurlah pada Allah Subhanahu wa ta'ala Ternyata apa Kuat amalannya Amalannya kuat Bahumar Nah sekarang kita Mampu gak amal Soleh Solawatnya Gampang saja Mulai dari pagi Solawat 10 Soleh Solawat 10 10 Kemudian mulai dari Kalau duduk Baca solawat Kalau bangun Baca solawat Solawat Mulai dari Kalau doa Awal dengan solawat Solawat tutup Dengan solawat Solawat Mulai Kalau mau melakukan Yang baik Disolawatin dulu Insya Allah Kabul Termasuk diantaranya Kalau kita itu Pengen hajat Ini saya praktek Udah sering Solawat Kalau belum mampu Tawasul dengan Solawat Ya Allah Saya pengen Rumah itu Potret rumahnya Cepret Terus di Print Taruh di kamar Tiap hari Baca solawat Nia Tawasul dengan Solawat Pengen punya rumah Seperti itu Solawati terus Nanti insya Allah Dapet rezeki Entah dari mana Bisa beli rumah Seperti itu Tapi Ya tenangan Solawat ini Semakan Nabi itu Semakan Semakan Melihat rumahnya Tadi Mungkin Sebagian orang Akan ngomong Masa solawat Buat cari duit Ya lebih baik Cari duit Dengan baca solawat Daripada Cari duit Dengan ibu orang Betul Betul Baca solawat Itu Tawasul dengan Amal soleh Siapa yang melarang Orang Tawasul dengan Amal soleh Lawang itu yang Digua Digua Kekurung saja Itu pakai Amal soleh Buat mingkir No batu kok Buat mingkir No batu kok Pakai amal So Amal soleh Ya Bukan pakai Dorong Mendorong Surung Menyurung Kakak troll Tapi pakai Amal soleh Biar batunya Tersingkir Nah kalau kita Pengen Semua hambatan Kita tersingkir Pakai amal soleh Namanya Solat Solawat Siap Nambah Solawat Siap Istiqomah Solawat Siap Ngamalkan Amalan Simbah Cuci Tangan Cuci Kaki Sebelum Masuk Rumah Nah itu Progres namanya Zaman No namanya Progres Progres Kesehatan Itu zaman dulu Namanya Buang Sawah Neda Galan Terima kasih Udah satu jam Saya bicara Betul mas Yang nonton 2000 Tuh Jamaah Youtube Lebih banyak Saudara-saudara Yang nonton 2000 Nanti Insya Allah Dibantun orang Orang banyak lagi Pemirsa Dimanapun Antum berada Apa yang saya sampaikan Tadi Tolong diambil satu Saja Gak usah banyak-banyak Diamalkan Satu aja Gak usah banyak-banyak Dia diamalkan Yang hampir masing-masing Ambil satu Diamalkan Penutup Pesan saya Buat diri saya Dan antum semua Hidup ini sebentar Dan kemarin Sudah dicontohkan Dengan covid Yang menggila Itu banyak yang wafat Karena covid Betul ya Banyak yang wafat Sebentar orang meninggal Sebentar orang meninggal Seharusnya kita sadar Hidup itu cuman Sebentar Jadi ya Siap Nol Siapkan untuk Pindah ke sana Dan gak ada Persiapan yang lebih baik Kecuali amal So Soleh Saya titip pesan Satu saja Satu gak banyak-banyak Tulung Seneng Nol Bapak Ibumu Senangkan orang tuamu Yang masih hidup Maupun yang sudah meninggal dunia Itu jalan Keselamatan yang paling besar Menyenangkan orang Tua Yang hadir pengajian ini Kalau membuat hati Orang tuanya luka Ganjaran Muntek KB Muntek Bukan gak dapat Tapi Habis Tekor Kalau kita melukai hati Orang tua Senengkan orang tuamu Caranya nengkan orang tua Orang tua gampang Cium tangannya Cium keningnya Masya Allah Sekarang suruh nyium kening Orang tua saja Kok beratnya Luar Biasa Tapi Cium yang haram-haram Kok ya semangat Orang tuanya sendiri Ibunya Ayahnya Cium keningnya Saya dulu biasa Mencium kening Ayah saya Dan ibu saya Sekarang mau cium kening Ayah saya Udah gak besar Karena udah pindah ke alam Bersa Mudah-mudahan Ibu saya banyak umur Dan ibu antum semuanya Kalau jenengkan Masih punya lengkap Cium kening orang tua Diambung Dicium betul Ya Kalau yang sudah Gak punya orang tua Cari mertua Karena mertua Itu kan sama dengan orang Orang tua Cium keningnya Maka akan Menjadi sesuatu Di si Allah ta'ala Langsung Allah rizu Kalau Allah rizu Itu urusan kita Akan beres semuanya